Halo dan hai, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Natnoha. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Bersuah kembali bersama Seni Budaya. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang Pengertian dan tujuan seni lukis. Sebelum kita memasuki pembahasan materi, saya akan tampilkan beberapa foto-foto pelukis dan tebak siapa nama pelukis dari foto-foto ini. Nah, seni lukis atau melukis, apakah itu? Seni melukis adalah sebuah pengembangan dalam menggambar yang memiliki keunikan atau ciri khas masing-masing. Ada sedikit perbedaan antara menggambar dan melukis. Menggambar dapat diartikan membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan dari alat gambar. Sedangkan, melukis juga bisa disebut sebagai tahap penyelesaian sebuah gambar dengan pigment yang diberi medium cair dan diaplikasikan dengan kuas. Jadi, perbedaan yang paling menonjol adalah pemberian pigment menggunakan medium cair. Jika menggambar, itu bisa disebut sebuah lukisan yang diberi pigment padat. Nah, barusan adalah pengertian seni lukis secara umum. Sekarang, kita akan membahas pengertian seni lukis menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Tolstoy. Seni lukis adalah ungkapan perasaan pelukis yang disampaikan pada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang dirasakan pelukis. Jadi, sebuah karya lukisan dapat menjadi sebuah interaksi dua arah antara si pelukis dan orang yang melihat lukisannya. Jadi, apa yang diungkapkan oleh pelukis, para apresiator yang melihat lukisan tersebut pun dapat merasakan apa yang dirasakan si pelukisnya. Yang kedua menurut Thomas Munro. Seni lukis adalah alat buatan manusia untuk menimbulkan efek-efek psikologis atas manusia lain yang melihatnya. Hampir sama dengan pengertian Tolstoy, hanya saja Thomas Munro menekankan pada efek-efek psikologis yang mana bisa saja sang pelukis tidak merasakan apa yang dicurahkan kepada lukisannya. Tetapi, dia bisa membuat yang melihatnya timbul efek-efek psikologis dalam dirinya. Yang ketiga yaitu menurut Sudarsou. Seni lukis adalah karya manusia yang mengomunikasikan pengalaman-pengalaman batinnya, kemudian pengalaman tersebut disajikan secara indah, sehingga menimbulkan pengalaman batin pada manusia lain yang menghayatinya. Maksudnya, disini seperti kita bercerita kepada teman, hanya saja disampaikan lewat lukisan dan dibuat menjadi lebih indah agar orang yang melihatnya dapat menghayatinya dan merasa terkesan. Yang keempat menurut Sony Ade dan Iman R. Seni lukis merupakan kekuatan peradaban manusia, kekuatan budaya, karena dalam melukis, kita dilatih untuk jeli, cermat, dan teliti dalam mengamati fenomena alam dan kehidupan. Nah, seni lukis juga merupakan kegiatan seni rupa yang mengalihkan objek tiga dimensi yang ada di alam ke dalam media dua dimensi untuk bisa mendapatkan sebuah kesan tertentu. Semisal kita melihat fenomena alam ataupun realiti kehidupan, hal yang biasanya tidak dilihat orang secara umum, kita ekspresikan ke dalam seni lukis, ke dalam sebuah gambar lukisan agar banyak orang yang bisa menikmatinya. Yang kelima menurut Herbert Rinn, seni lukis adalah kegiatan rohani yang merefleksikan pada jasmani dan mempunyai daya yang bisa membangkitkan perasaan atau jiwa. Jadi, seni lukis juga dapat menjadi sebuah motivator. Tidak hanya sebuah kalimat-kalimat yang memotivasi, tetapi lukisan pun bisa menjadi sebuah motivasi atau bahkan menjadi sebuah motivator untuk membangkitkan perasaan ataupun jiwa. Yang keenam, menurut Mayers, seni lukis mengungkapkan nilai-nilai intelektual, emosional, simbolis, religius, dan nilai-nilai subjektif lainnya. Seni lukis bukan hanya sekedar ekspresi perasaan, tetapi mengandung nilai-nilai yang disebutkan tadi. Yang ketujuh, yaitu menurut Galeria Fasha Art Studio. Seni lukis merupakan cabang atau bagian dari seni rupa, di mana wujud dari lukis itu sendiri merupakan karya dua dimensi Dwi Matra. Jadi, lukisan atau melukis memiliki arti yang lebih, karena lukis merupakan sebuah pengembangan yang lebih utuh dari sekedar menggambar. Jadi, tidak sembarang orang mudah untuk melukis. Beda dengan menggambar yang lebih mudah kita lakukan, yang lebih mudah kita praktekan daripada melukis. Karena melukis adalah tingkat atau tahapan yang lebih tinggi, yang lebih luas lagi dari sekedar menggambar saja. Setiap pelukis tentunya memiliki tujuannya masing-masing ketika mereka mulai kegiatan melukis. Dan ini merupakan beberapa tujuan kegiatan seni lukis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan magis. Tidak sedikit lukisan yang dibuat untuk tujuan bersifat magis. Dalam arti, magis di sini adalah ditujukan untuk sebuah kepercayaan-kepercayaan ataupun hal-hal yang berbau spiritual. Karena zaman dahulu, sebelum kita mengenalnya agama, sudah dikenal dengan sistem kepercayaan. Khususnya jika di Indonesia, itu ada sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Yang kedua yaitu tujuan simbolis. Melukis untuk tujuan simbolis artinya, seorang seniman membuat lukisan sebagai sebuah lambang atau simbol dari cita-cita atau tujuan hidup seseorang atau bahkan kelompok. Salah satu contohnya adalah lukisan tentang pangeran dipenegoro yang melambangkan tentang semangat kepahlawanan. Lukisan ini merupakan karya Raden Saleh. Yang ketiga, tujuan religius. Nah, pada lukisan ini hampir sama dengan tujuan magis. Hanya saja, pada tujuan religius, ini lebih pengabdian dari sang pelukis kepada para leluhurnya. Misal kepada Tuhan, Nenek Moyang, ataupun Dewa. Yang keempat, tujuan ekspresi. Lukisan ini dilakukan oleh seniman untuk bisa mengungkapkan apa yang menjadi pikiran dan perasaannya tanpa terikat oleh unsur-unsur lain di sekitarnya. Sang pelukis hanya ingin mencurahkan perasaannya ke dalam sebuah gambar, ke dalam sebuah lukisan. Tidak ada alasan lain, tidak ada paksaan lain, tidak ada dorongan dari luar, hanya ingin curhat saja ke dalam sebuah media visual, yaitu lukisan. Yang kelima, tujuan estetis. Lukisan ini dibuat untuk menunjukkan sisi keindahan. Beberapa contohnya adalah fenomena alam, pemandangan alam, atau bahkan keindahan-keindahan lainnya seperti galaksi, bulan, ataupun pemandangan-pemandangan lainnya yang tidak bisa kita lihat secara langsung, tetapi dapat diimplementasikan ke dalam sebuah lukisan yang sangat indah. Dan yang keenam, yaitu tujuan komersil. Pada tujuan ini, lukisan dibuat hanya untuk dijual. Sang pelukis tidak merasakan apapun, tidak menimbulkan ekspresi apapun. Karena lukisan untuk tujuan komersil itu bisa dipesan oleh sang pembeli, sang pelukis akan menggambarkannya sesuai dengan pesanan. Nah, itu adalah 6 tujuan setiap pelukis yang akan memulai kegiatan melukisnya. Nah, kali ini kita akan mencoba latihan untuk menebak lukisan-lukisan yang ditampilkan, kira-kira menurut kalian, sang pelukis membuat lukisan tersebut untuk tujuan apa? Nah, untuk halaman latihannya, silakan kalian cek link deskripsi di bawah untuk menuju halaman Google Form yang harus kalian isi. Kiranya, saya cukupkan sekian untuk materi pengertian dan tujuan seni lukis. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi dapat kalian cerna, pahami, dan jika kalian ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar atau langsung saja hubungi saya secara pribadi. Oke, terima kasih. Like video ini jika kalian suka. Tambahkan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Bagikan video ini di akun media sosial kalian. Agar tidak ketinggalan video yang lainnya, silakan di-subscribe. Terima kasih, selamat belajar, dan bye-bye!